Empat tanda ini tunjukkan kalau suami sudah tobat selingkuh Assalamualaikum Wr. Wb, apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga ada dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya Nah, buat anda yang masih memberikan kesempatan kedua untuk pasangan yang telah berselingkuh Ada baiknya jangan terus menaruh curiga ya Karena hal itu akan merusak hubungan lebih parah lagi Jadi percuma kalau anda memaafkan tapi terus seujun ke suami Nah, ada beberapa tanda nih yang menunjukkan kalau suami sudah benar-benar tobat selingkuh Hal ini bisa anda jadikan pegangan untuk mengembalikan kepercayaan pada suami Namun sebelumnya, silakan untuk anda yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Nah, yang pertama ini sikapnya jadi lebih terbuka Kalau saat ini dia sudah nggak lagi tertutup seperti dulu Sudah berani bersikap terbuka tentang apapun Bahkan isi HP-nya Nah, ini nih salah satu tanda kalau dia memang serius ingin memperbaiki hubungan yang dulu sempat dia rusak Kemudian yang kedua, dia berusaha selalu membuat anda merasa istimewa Salah satunya, dia nggak lagi mengacaukan anda Seperti yang dulu sering dia lakukan Sekarang dia selalu berusaha mengabari meskipun sedang sibuk Bahkan rela meluangkan waktu untuk kencang berdua dengan istrinya Ketiga, mengenalkan istri pada teman terdekatnya Rekan kerja dan rekan bisnisnya Tanda kalau pasangan sudah serius memperbaiki hubungan rumah tangga Yakni dengan memperkenalkan anda dengan teman-temannya Nah, hal ini dimaksudkan agar orang-orang tahu anda adalah istri sahnya Keempat, lebih berkomitmen dalam berhubungan Kalau dulu dia sering menghindari masalah ketika kalian cekcok Kini terlihat sekali kalau dia sudah benar-benar berkomitmen pada hubungan Hal ini terlihat dari kesungguhannya untuk mencari penyelesaian ketika kalian sedang ada konflik Karena memang itu kan kunci dari langgangnya suatu hubungan Adanya kemauan kuat untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hubungan Sehingga hubungan rumah tangga kalian ini bisa bertahan lama Kalau memang sudah ada ciri-ciri tadi pada pasangan Saran saya hentikan rasa curiga yang terus menghentu ya Karena itu gak adil untuknya Dia sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik Tapi anda belum juga memberikannya rasa percaya Jadi stop dulu ya curiganya Dibanding terus-terusan curiga Lebih baik anda fokus untuk mengunci hati suami Supaya gak selingkuh lagi Silahkan bisa konsultasikan dengan saya Baik, demikian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton